Sebelum ke unit 4, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke unit 4 procedure. Unit 4 procedure. Procedure itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Procedure adalah teks yang... Berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau steps to do something. Jadi, procedure itu cirinya didominasi oleh kalimat perintah. Contohnya, procedure itu misalnya resep masakan atau manual instruction, buku petunjuk. Kalau kita beli alat elektronik, TV misalnya, itu kan ada manual instruction-nya, buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu, isinya itu, jenisnya itu termasuk procedure. Berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Sebelum kita bahas teks-nya, saya ingin sampaikan dulu generic structure dari teks procedure. Jadi, ini ya. Nanti. Nanti. Jadi, procedure itu opening-nya, generic structure dari teks procedure. Opening-nya berupa goal atau purpose. Tujuan, ya. Goal atau purpose tujuan. Kemudian, body-nya berisi steps tadi. Steps langkah-langkah. Terdiri dari step one, step two, dan seterusnya. Biasanya nggak pakai closing. Procedure itu biasanya tidak ada closing-nya. Cuma opening sama body. Opening-nya itu tujuan. Jadi, di opening itu disebutkan dulu tujuannya. Kalau langsung steps, nanti pembaca bingung. Goal-nya itu disampaikan untuk mengenalkan pembaca pada ini tadi. Step-step yang akan dijelaskan di body. Jadi, di awal disebutkan dulu goal-nya atau purpose-nya. Kalau misalnya satu teks, pertamanya langsung satu, didihkan 200 cc air. Nah, itu kan pembaca bingung. Ini ngapain kok mendidihkan 200 cc air? Tapi kalau di awal disebutkan goal-nya, misalnya cara membuat indomie rebus. Satu, didihkan 200 cc air. Itu kan pembacanya paham. Oh, ini mau bikin indomie rebus. Jadi, mendidihkan 200 cc air dulu. Nah, itu kan pembacanya jadi paham. Kalau di awal disebutkan goal-nya. Kemudian, khusus untuk resep masakan, itu biasanya di opening itu disebutkan juga ingredient, bahan-bahan. kalau manual instruction, ya enggak. Enggak ada ingredients-nya. Yang ingredients itu khusus untuk resep masakan atau resepi. Ya, resep masakan itu bahasa Inggrisnya resepi. Kalau resep obat, itu prescription. beda. Ya, kalau resep masakan, biasanya di opening-nya disebutkan ingredients juga. Dan kadang ada closing-nya selamat mencoba. Misalnya gitu. Itu kan closing. Tapi, umumnya enggak ada closing-nya sih. Text procedure itu. Ya, ini generic structure dari text procedure. Sekarang kita ke contoh text procedure yang Tapi, contoh text yang pertama ini, mixer ini, rumit. Kita lewati aja. Kita ke contoh text procedure yang kedua. Yang ini. Activity 5. Following instruction 2. Using dictionary ini aja. Kita basa dulu. Follow the instructions for consulting the meaning or meanings of a term in the dictionary. Step 1. Open the page indicating the verse and then the following letters of the term. Step 2. Scan entry words on the page until you find the term. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya dulu. Text ini goal-nya apa? Tujuannya apa? Goal-nya apa? Ada yang tahu? goal-nya atau tujuannya? Apa ini goal-nya? Apa goal-nya? to find the meaning or meanings of a term in the dictionary? To find. Bukan to find sih. Seharusnya consulting the meaning. Kan tadi saya bilang, procedure itu opening-nya berupa goal. Jadi kalau ditanya goal-nya mana? Cari di opening, cari di awal. itu kan disebutkan. Jadi nggak usah bikin kata-kata sendiri. Tinggal baca saja. Consulting the meaning or meanings of a term in the dictionary. Itu goal-nya. Sekarang kita bahas yang step-step-nya. Mulai dari step 1. Open the page indicating the verse. Bukalah halaman indicating yang menunjukkan kok menunjukkan the verse itu verse apa maksudnya? Bukalah halaman yang menunjukkan apa ini? Verse apa? Verse ini? Huruf. Huruf dari mana kok huruf? Kok bisa huruf itu dari mana? Oke, saya ingatkan lagi. Kalau ada sebuah noun phrase itu kita mengartikannya kan dari noun yang merupakan inti atau dari head-nya. Jadi misalnya contoh misalnya ini ya. Ini ada noun phrase. Misalnya my first and endless log misalnya ini. Ini kan noun phrase. Head-nya adalah log. Jadi kita mengartikannya dari log-nya dulu. Ini kan artinya apa? My first and endless so artinya apa? Dari log-nya dulu. Cinta Artinya apa? Cinta pertama Cinta pertama dan terakhir Cinta pertama mengartikannya Cinta pertama dan endless itu bukan terakhir. End itu akhir kalau endless itu tanpa. berarti tanpa akhir atau abadi Cinta pertama dan abadiku gitu loh urut-urutanya gini jadi dari head-nya dulu log lagi kalau ini the first the first and following letters letters ini head-nya mana? Nom yang merupakan inti mana? Letters tentunya jadi mengartikannya dari letters dulu kemudian verse letters itu apa artinya disini? Bukan surat tapi apa? Letters itu artinya huruf jadi the first and following letters artinya huruf pertama dan following itu artinya mengikuti maksudnya yang selanjutnya huruf pertama dan huruf selanjutnya kembali ke yang tadi the first and then the following letters yang ini open the page indicating bukalah halaman yang menunjukkan ini the first and then the following letters of the term ini kan non-phrase berarti mengartikannya dari head-nya dulu yaitu letters artinya huruf berarti gimana nih artinya? bukalah halaman yang menunjukkan apa? mengartikannya dari head-nya dulu letters artinya huruf ayo diartikan apa ini artinya bukalah halaman yang menunjukkan apa? huruf pertama dan berikutnya ya betul huruf pertama dan huruf berikutnya dari term term itu istilah atau kata dalam hal ini bukalah halaman yang menunjukkan huruf pertama dan kemudian huruf huruf berikutnya yang dari dari kata itu terus step two scan entry words on the page until you find the term scan itu artinya membaca sekilas tapi ini yang dibaca sekilas cuma ini entry words-nya saja entry words itu kata-kata entry dalam kamus biasanya yang ditulis di cetak kebal dan tulisannya menjorok kayak ini ada contohnya yang ditulis dengan huruf besar dan menjorok ini yang minus jule minute minute terus bawah lagi itu ada minute itu entry words itu ya jadi scan entry words baca itu saja entry words-nya saja yang dibaca scan entry words on the page tadi gitu bacalah entry words on the page bacalah entry words di halaman itu until you find sampai kamu menemukan kata tersebut istilah yang kamu cari tadi terus step three if a term is not indicated in the entry words jika sebuah kata tidak ditunjukkan dalam entry words carilah pada entry words yang berkaitan dengan itu four if there is more than one entry of the term jika ada lebih dari satu entry dari kata itu read the definition or definitions and examples or examples of the term carilah eh bacalah definisi dan contoh dari kata itu terus five choose the most suitable definition ayo diartikan kok saya terus pilihlah apa ini nomor lima step five choose the most definition eh the most suitable definition pilihlah apa the most suitable definition artinya apa arti yang paling cocok ya pilihlah arti yang paling cocok atau paling sesuai based on its context berdasarkan konteks dan distribusinya terus step six determine determine itu tentukan tentukan the most appropriate meaning tentukan apa the most appropriate meaning apa artinya tentukan apa arti yang paling sesuai ya tentukan arti yang paling sesuai paling baik paling tepat kalau tadi choose the most suitable definition pilihlah definisi yang paling sesuai berdasarkan konteks dan distribusinya sekarang tentukan arti yang paling tepat dari kata itu misalnya kita mau nyari kata misalnya kita baca sebuah teks bahasa inggris terus ada kata misalnya scratch kita gak ada artinya nah pertama open the page the page indicating the verse and then the following letters bukalah halaman yang menunjukkan huruf pertama berarti kan S ya scratch kita cari scratch itu tulisannya gini scratch tulisannya gini scratch kita cari halaman yang menunjukkan S ya tau kan huruf pertama nah ternyata yang halaman yang depannya S itu ada lima halaman nah terus kita cari huruf berikutnya C SC SC kita cari yang depannya SC ternyata ada dua halaman nah kita cari berikutnya lagi R SC R ternyata yang depannya SC R cuma satu halaman nah terus ke step 2 tadi SC scan the page until you find it done scan entry words on the page until you find it done ketemu istilahnya terus kalau kalau gak ada kita cari di entry word yang berhubungan kalau ada lebih dari satu kita baca definisi dan terus pilih definisi yang paling sesuai paling sesuai kemudian tentukan arti yang paling benar gitu ya langkah-langkah untuk consulting the meaning or meanings of what the indictionary gitu langkah-langkahnya kok consulting ya mengkonsultasikan ya karena kan kadang kita membuka kamu itu bukan karena kita gak artinya kadang-kadang misalnya di sebuah teks di sebuah kalimat misalnya kita baca ada kata following misalnya following itu kayaknya artinya mengikuti bener enggak ya coba dilihat di kamus following cari di kamus following ketemu following mengikuti bener berarti following itu artinya mengikuti kadang gitu ya kadang kita buka kamus bukan karena gak tahu sudah tahu tapi kurang yakin untuk menyakinkan kita perlu konsultasi konsultasi kamus gini caranya tapi ya sering juga kita buka kamus karena memang benar-benar gak tahu artinya itu consulting juga namanya jadi gitu consulting oke sekarang kita coba praktekan di latihan halaman berikutnya ini ada refer to the dictionary page on the previous page then find the meaning of minute dengan mengacu ke halaman kamus yang sebelum ini previous yang sebelum ini yang tadi itu maksudnya yang contoh halaman kamus tadi itu then find the meanings of minute kemudian carilah arti kata minute coba kita kerjakan ini ikuti prosedur yang tadi jangan bikin prosedur sendiri pertama first find entry words on the page showing the initial letter showing apa ini showing kalau mau mencari arti di kamus kan buka halaman yang menunjukkan tadi ini juga pertama find entry word showing cari entry word di halaman showing yang menunjukkan apa cts di initial menunjukkan apa ini m m ya betul karena kita mau nyari artinya minute kita buka halaman yang menunjukkan huruf pertama m s di initial letter initial itu kan huruf awal initial huruf awal kayak misalnya parto itu berarti inisialnya p awal m as the initial letter n d as the following letter terus yang following letter n setelah kalau kita mau nyari 8 minute kita cari alaman yang menunjukkan m kemudian i m e terus scan the word saving good letters then the following ones until you find the term sampai kita temukan kata minute since there are the entries of the term choose the most suitable definition based on its context and distribution how many do you find ada berapa coba hitung dulu since there I 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 Coba dihitung tadi kan kita nyari arti kata minute kalau lebih dari satu kita tentukan definisi yang paling tepat since there are the entries of the term ada berapa coba ditung ada berapa sudah 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 ketemu ada berapa tadi how many do you find ada ada 3 yeah betul minute nya itu kan ada 3 entry word yang kecil kecil nggak usah dibaca dulu kan kita suruh baca entry word nya saja yang dicita tebal itu ada 3 berarti ini isinya apa since there are entries of the term isinya Apa isinya? How many do you find? Ada berapa tadi? Tiga loh. Berarti ini isinya apa? Since there are titi-tititi entries of the term, choose the most suitable definition. Karena ada titi-tititi entry dari istilah itu, pilihlah definisi yang paling sesuai. Apa ini isinya? Tidak apa? Tadi langkahnya kan kalau tidak kita temukan, kita cari di entry-it yang berhubungan. Tapi kalau ada lebih dari satu, kita pilih definisi yang paling sesuai. Ini since there are apa isinya? How many do you find? Ada berapa tadi? Tiga ya. Berarti ini isinya apa? Since there are three. Three. Ya sudah dihitung tadi. Tinggal mengisikan saja kok lama. Since there are three entries of, karena ada tiga entry dari istilah itu, pilihlah definisi yang paling sesuai berdasarkan konteks dan distribusinya. Terus, read the definitions and examples of the term. Finally, determine the most appropriate meaning. Terakhir, tentukan arti yang paling tepat. Oke, bawahnya, examples itu ya. Ini contoh. State the meaning of minutes as used in the following examples. Sebutkan arti minute sebagaimana dikundukakan dalam contoh-contoh berikut. Oke, yang pertama. Examine the ingredients. See that the substance is found in minute quantities. Nah, ini minute-nya artinya apa ini? Minute quantities. Coba kita lihat di kamus yang tadi. Minute-nya artinya apa? See that the substance is found in minute quantities. Minute-nya artinya. Kalau ada lebih dari satu, pilih yang definisi yang paling sesuai berdasarkan konteks dan distribusinya. Terus, kalau sudah, tentukan arti yang paling tepat. Mana ini arti yang paling tepat? See that the substance is found in minute quantities. Artinya apa itu? Minute. Yang paling tepat. Very small. Very small arti yang keberapa itu? Yang mana? Yang ketiga. Ya, arti yang ketiga. Yang lain sudah bisa lihat, sudah bisa menemukan. Arti yang ketiga, minute itu adalah very small. Sudah ketemu. In size or degree itu. Contoh kalimatnya apa? Bisa kebaca enggak? Atau sudah ketemu belum? Contoh kalimatnya, kan tadi setelah artinya, divininya, terus kita baca contohnya juga. Contohnya apa? Contoh kalimat yang menggunakan minute yang artinya very small itu. Contohnya apa? He's writing some minute that it's difficult to read. Ya, itu maksudnya. He's writing some minute. Tulisannya sangat kecil gitu ya. Very small. Sehingga susah dibaca. Ini tulisannya kecil-kecil. Jadi susah dibaca. Kalian enggak baca ya. Terlalu kecil tulisannya. Ya, jadi minute-nya artinya very small. In size or degree. Sangat kecil. Jadi kalimat ini, see that substance, lihatlah bahwa substansinya ditemukan dalam minute quantities. jumlah yang sangat kecil gitu ya. Oke, next. Yang kedua. Please wait. It won't take a minute for me to get dressed. Sekarang minute-nya artinya apa ya? Please wait. It won't take a minute for me to get dressed. Minute. Minute-nya artinya arti yang keberapa ini? Coba dicari. Minute-nya berarti artinya apa? Jangan very small. Bukan very small itu artinya. It won't take a minute for me to get dressed. Berarti apa minute-nya artinya? Sudah ketemu? Minute-nya artinya? Sudah ketemu belum? Apa? Minute yang pertama? Apa itu yang pertama? One of the 60 parts into which an hour is divided. One of the 60 parts into which an hour is divided. Satu dari 60 bagian berarti seperenam puluh gitu ya. Sepenam puluh dari dimana satu jam itu terbagi. Satu dari 60 bagian dimana satu jam terbagi. Berarti menit itu ya. Satu jam itu kalau dibagi 60 kan jadi satu menit. Berarti ini maksudnya satu bagian dari 60 bagian. Satu dari 60 bagian. nah berarti menit. Menit-nya artinya menit. Jadi it won't take a minute. Please wait. Tunggu ya. It won't take a minute. Nggak sampai satu menit for me to get dressed. Get dressed. Ah ya. Get dressed itu cepat nggak sampai semenit. Kalau get dressed-get dressed ya itu lama. Nggak berhenti-berhenti. Kalau get dressed kan cepat. Cuma nggak sampai semenit. Get dressed-get dressed itu apa? Oke next. Yang berikutnya. Listen attentively and then write the minutes of the meeting in this book. Kalau ini minutes-nya artinya apa? Minutes-nya artinya apa? Kan ada tiga tuh tadi. Ada tiga artinya minutes. Kalau ini write the minutes of meeting in this book. Ini berarti apa? Minutes-nya artinya apa? To make a note of something. Ya yang itu ya. Arti yang kedua itu ya. To make a note of something in the minutes of a meeting. Sebetulnya minute yang ini tuh artinya not to land. The minutes of a meeting itu not to land rapat. Jadi tadi tuh listen attentively and then write yang contoh yang ketiga tadi. Listen attentively and then write the minutes of the meeting in this book. Perhatikan baik-baik dan kemudian tuliskan not to land rapat di buku ini. Itu maksudnya. Ternyata minute itu artinya ada beberapa macam. Tidak cuma menit ya. Biasanya kita kalau baca minute itu kita cuma artikan itu menit. Padahal bisa juga minute artinya dari very small sangat kecil. Bisa. Bisa juga minute artinya not to land not to land rapat. Itu juga minute. Ternyata ada macam-macam artinya. Ya oke activity sudah. Berikutnya activity six yang ini filling out the bank cek. Ini kita lewati saja. activity seven ini juga kita lewati saja. Termasuk ini juga kita sekarang loncat ke ini saja part B bottle garden tapi bottle garden ini text-nya panjang panjang text-nya jadi masih jadi ini kita lewati juga ini saja part C first eight to a heat stroke ini saja tapi ini waktunya tinggal dikit tanggung ini yang part C ini kita bahas minggu depan saja ya hari ini sudah cukup yang minggu depan kita lanjutkan dengan unit for part C first eight to a heat stroke ke 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 Terima kasih.